Jakalola, jilip 21. Aku tidak mau menilai orang dari kebodohannya, istriku. Kalau menilai orang harus dari segi-segi baiknya. Bila ia melakukan, itu hanya karena ia lupa dan terseret oleh sesuatu yang membuat ia menyeleweng dari kebenaran. Gadis itu pada dasarnya baik, hanya ia dimabukan oleh rasa dendam untuk membalas sakit hati kakeknya. Bukankah itu wajar bagi seorang gadis yang terdidik ilmu silat di pegunungan yang sunyi? Ada pun desan, mendengar suaranya, ternyata dia sudah mendapatkan kemajuan pesat dalam hatinya. Agaknya kalau kali ini kita menghadapi tentangan-tentangan, tentu bukan dari desan datangnya dan, he-he, ada orang di pondok. Cepat bagaikan kilat tubuh pendekar buta ini sudah mencelat ke arah pondok, disusul istrinya. Akan tetapi Hui Kau hanya melihat berkelebatnya bayangan yang cepat sekali menghilang di balik pondok itu. Ketika mereka memeriksa, ternyata buntalan pakaian mereka masih ada, juga tongkat kunhang masih ada. Akan tetapi pedang Kim Seng Kiam, pedang Hui Kau, lenyap dari tempatnya semula, yaitu tadinya disandarkan pada bilik. Pedangku hilang. Mari kita kejar seru Hui Kau, akan tetapi kunhang memegang lengannya. Jangan, percuma saja. Tentu dia sudah lenyap di telan kegelapan malam. Biarlah, kelak tentu kita akan bertemu dengan pencurinya. Bukan tidak ada maksudnya orang mencuri pedangmu. Ahaha, tentu gadis iblis tadi, atau mungkin Desan. Memang mereka jahat. Kunhang menjeleng-gelengkan kepalanya dan alisnya berkerut. Bukan mereka. Desan terluka parah, lengannya buntung, tak mungkin dia melakukan hal ini, juga puterinya tidak. Mereka takkan senekat itu. Eh, haha, bagaimana kau lihat orang tadi, ataukah kau tidak sempat melihatnya? Hanya bayangan berkelebat cepat, ku rasa lebih cepat daripada gerakan siubi, entah laki-laki entah wanita, akan tetapi kalau laki-laki, tentu dia seorang bertubuh kurus kecil. Mungkin wanita. Hm, istriku. Bila tak meleset dugaanku, orang yang mencuri pedangmu dan orang yang melakukan fitnah kepada diri anak kita sehingga membuat Kongbu marah, adalah orang yang sama. Entah siapa dia, tetapi yang jelas dia atau mereka adalah pengecut-pengecut yang tiada berharga, tidak berani menghadapi kita secara langsung. Melainkan dengan kera mengadu domba dan melakukan fitnah. Kita harus cepat ke Kongbuan dan menyelidiki kekuil tua. Sekarang juga kita berangkat. Mengingat keadaan anaknya yang tertimpa fitnah, juga pentingnya urusan ini untuk cepat diselesaikan, Hui Kauwamat setuju dengan pendapat suaminya. Maka, sepasang suami istri ini segera berangkat menuju Kongbuan. Apakah sesungguhnya yang terjadi dengan diri Tan Kongbu, pendekar dari minsan itu? Pedang Kim Sengkia milik Hui Kauw telah lenyap dicuri orang dari pondok itu, bagaimana tahu-tahu bisa menancap di dada Kongbu yang mayatnya ditemukan oleh Tan Cui Sian dan Kua Suon Bu seperti telah dituturkan di bagian depan? Untuk mengetahui hal ini, mari kita mengikuti pengalaman mendiang Kongbu, jago tua yang berhati sekeras baja dan berwatak jujur dan terbuka itu. Dapat dibayangkan betapa malu, sedih, menyesal yang semuanya menimbulkan amarah besar di dalam hati Tan Kongbu ketika dan menyaksikan putri tunggalnya yang terkasih, mendapat penghinaan dari Kua Suon Bu. Biarpun Suon Bu Putra pendekar buta yang diakagumi dan dia sayang pula, tetapi perbuatan pemuda itu melebih segala batas dan jalan satu-satunya hanya memberi hukuman mati kepadanya. Lebih sakit hatinya saat dia mendaki puncak Liong Tau San bertemu dengan pendekar buta suami istri, terjadi percepcokan dan dia tak mampu menandingi suami istri sakti itu. Hal ini sangat menyakitkan hatinya dan dia segera kembali menuju ke Konggoan untuk mencari jejak Suon Bu lagi dan diatakan mau berhenti sebelum bertemu dengan pemuda itu dan mengadu nyawa dengannya. Pada suatu pagi yang naas baginya, dia memasuki sebuah hutan kecil. Di tengah hutan itu, di atas lapangan rumput yang luas, dia melihat tiga orang berdiri memandangnya, seakan-akan mereka sengaja menunggu dan mencegah perjalanannya. Sebagai seorang tokoh Kang O, tentu saja Konggo dapat menduga niat mereka itu, maka dia pun bersiap-siap sambil memandang tajam penuh selidik. Akan tetapi ternyata bahwa dia tidak mengenal orang-orang itu, meskipun dia dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang di dunia Kang O yang berkepandayan tinggi. Salah seorang di antara mereka adalah nenek tua yang berkulit kehitaman, pakaiannya berkembang merah, di punggungnya tergantung sebatang pedang. Orang kedua adalah seorang kakek pendek gendut, mukanya terlihat seperti orang dari utara, tidak membawa senjata apapun. Sedangkan orang ketiga adalah seorang kakek yang mulutnya selalu tersenyum-senyum mengejek, juga pakaiannya serba merah sehingga kelihatan lucu sekali dan aneh, seperti seorang gila, tangannya memegang sebatang tongkat panjang. Melihat kakek ketiga ini, Kong Bu mengerutkan keningnya, serasa dia pernah melihat muka ini, tetapi lupa lagi kapan dan dimana. Dia hendak berjalan terus, tanpa menoleh, hanya melirik dari sudut matanya. Apabila mereka tidak mengganggunya, dia pun tidak akan mencari perkara selagi perkara sendiri yang cukup gawat belum selesai. Namun dia maklum bahwa ketiga orang itu bukanlah tokoh baik-baik, maka dia bersikap waspada. Bukankah dia itu jago minsan? Kenapa berkeliaran sampai di sini tiba-tiba terdengar suara parau dari kakek pendek gendut? Aha, apa kau tidak tahu, si Anjin? Anak perempuannya sudah dihina orang, akan tetapi dia tidak berani berkutik karena yang menghina adalah putra pendekar buta jawab si nenek. Airh, 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 yang begitu mana patut disebut pendekar? Pengecut besar dia, kata kakek berpakaian merah. Akan tetapi kakek ini terpaksa menghentikan kata-katanya dan cepat dia melempar diri ke kiri sambil menggerakkan tongkatnya menangkis ketika ada selarik sinar cemerlang menyambarnya. Sinar itu adalah sinar pedang di tangan kongbu yang sudah datang menerjangnya dengan kecepatan kilat menyambar. Sui hingga. Sinar pedang menyambar, merupakan gulungan sinar putih yang mendatangkan angin tajam. Hayaa kakek berpakaian merah berseru kaget dan cepat membanting tubuh ke kiri, berjungkir balik dan tongkatnya sudah diputar melindungi tubuhnya. Pada lain detik kongbu sudah berdiri dengan kaki terpentang lebar, pedang melintang di depan dada, Matt memandang tiga orang itu dengan sinar bernyala-nyala. Siapakah kalian dan apa maksud kalian menghina orang lewat tanpa sebab? Nenek itu tertawa mengejek. Hiya hik hik, kau bilang tanpa sebab. Apakah kau hendak menyangkal betapa putrimu di kudil tua di Konggoan tidur di samping putra pendekar buta yang telanjang? Hai hai hik, dan kau tidak berani. Nenek itu cepat-cepat menghentikan tawanya karena kongbu sudah melangkah maju setindak, mukanya beringas, pedang di tangannya tergetar. Bagaimana kau bisa tahu? Ahaha, tahulah aku sekarang. Agaknya kalian inilah manusia-manusianya yang sengaja mengatur itu. Ah, betapa bodohku. Dan kau, lah menuding muka kakek berpakaian merah dengan pedangnya. Kau Angmoko. Ya, sekarang aku ingat, kau bekas pengawal kaisar muda. Hi, Angmoko, apa kehendakmu menghadang dan menghina aku? Dan dua orang ini siapa? Nenek itu melangkah maju, pedangnya sudah tercabut dan berada di tangannya, pedang yang mengeluarkan sinar keemasan. Kau putra Raja Pedang kan? Hai hai hik, Raja Pedang dan pendekar buta musuh-musuh kami, keluarga mereka pun musuh kami. Memang kamilah yang mengatur di kudil tua di Konggoan. Hai hai hik, Tan Kongbu, kau mau mengenal kami? Aku Anghawe Anionio, Kui Chiao. Ahaha, kau sisa dari Anghawe Asem Chimoi? Bagus, kiranya musuh besar bentak Kongbu. Dan sahabatku ini adalah Bowie Sianjin, sute dari Mendiang Kacong Hoatsu. Hem, semua adalah musuh-musuh besar raya. Pantas, pantas, hee, Anghawe Anionio, apa yang telah kalian lakukan terhadap anakku? Kalau memang kalian memiliki dendam, mengapa tidak langsung menghadapi ayah atau aku, tua lawan tua? Mengapa mesti mengganggu bocah? Tak tahu malu engkau. Anghawe Anionio tertawa terkekeh. Kami tawan anakmu dan anak pendekar buta, kami menotok mereka dan menjajarkan di dalam kuil, memancing kau masuk. Ihaha, kiranya kau begitu goblok, tidak dapat membunuh putra pendekar buta, atau, kau tidak berani? Keparat Kongbu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Pedangnya sudah berkelebat menyambar dengan sebuah tusukan kilat ke arah dada Anghawe Anionio. Serangan ini hebat sekali, didorong oleh tenaga yang keng yang luar biasa, tak mungkin dapat dilakukan lagi saking cepatnya. Kalau bukan Anghawe Anionio yang diserang, tentu telah tembus dadanya oleh pedang. Akan tetapi wanita tua ini bukan orang lemah dan ia pun maklum bahwa mengelak berarti menghadapi bahaya maut. Maka sambil menjatuhkan diri ke kanan, pedangnya bergerak menangkis, berubah menjadi sinar keemasan. Terangkit. Tangan Kongbu tergetar dan dia cepat-cepat menarik kembali pedangnya. Diam-diam dia mengakui kelihayaan nenek ini, akan tetapi yang membuat dia lebih bingung dan kaget adalah ketika dia melihat pedang bersinar keemasan di tangan si nenek. Dia mengenal pedang ini, serupa benar dengan pedang istri pendekar buta yang baru beberapa pekan lalu dihadapinya. Ketika bertanding dengan Hoi Kau, Nyonya itu pun menggunakan pedang ini. Apakah pedang mereka memang kembar? Iblis, pedang yang siapa kau pakai bentak Kongbu sambil melanjutkan serangannya. Akan tetapi pedangnya bertemu dengan tongkat panjang dan kiranya Angmoko sudah maju pula mengeroyok. Hai hai hik, mau tahu. Ini pedang Nyonya pendekar buta, dan sebentar lagi pedang ini yang akan mengambil kenyawamu. Kongbu seorang yang jujur, akan tetapi dia bukan orang bodoh. Pertemuannya dengan tiga orang ini telah cukup baginya untuk membuka matanya, untuk memecahkan rahasia itu. Tahulah dia sekarang bahwa peristiwa antara Swonbu dan Lisi adalah peristiwa buatan mereka ini, musuh-musuh besar ayahnya dan musuh-musuh pendekar buta pula. Mereka sengaja memancing kemarahannya supaya dia bermusuhan dengan pendekar buta. Agaknya melihat bahwa ia belum dapat membunuh Swonbu, mereka tidak sabar dan sekarang mereka hendak turun tangan sendiri, membunuhnya dan kembali mereka hendak menjalankan siasat mengadu domba, yaitu hendak membunuhnya menggunakan pedang istri pendekar buta yang entah bagaimana bisa terjatuh ke tangan Ang Hwe Anilonio. Jangan kira gampanglah membentak. Segera ketua Minsan Pai ini menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang yang sin kiam hoat yang ampuh. Pedangnya lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar putih yang panjang dan lebar melibat-libat dan melayang-layang seperti seekor naga di angkasa yang mengamuk dan bermain-main di antara awan putih. Kok 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 boi sian jin si kakek gendut pendek telah berjongkok dan melancarkan pukulan kata saktinya. Pada saat itu baru saja Kongbu menangkis pedang Ang Hwe Anilonio dan melompat ke kanan menghindarkan diri dari tongkat Ang Moko yang menyapu pinggangnya. Kagetlah dia ketika tiba-tiba mendengar suara aneh itu dari belakang dan mendadak menyambar angin pukulan yang amat dasyat. Melihat sikap dan kedudukan kakek itu aneh sekali, Kongbu tak berani menghadapinya dengan kekerasan, melainkan mengelak sambil berjongkok. Angin pukulan menyambar lewat di atas kepalanya dan betapa kagetnya ketika kain pembungkus kepalanya hancur berkeping-keping. Baru diserempet hawa pukulan itu saja sudah begitu hebat akibatnya, dapat dibayangkan betapa akibatnya kalau pukulan aneh itu tepat mengenai perutnya. Pendekar ini segera maklum bahwa di antara tiga orang lawannya, kakek pendek yang bertangan kosong inilah yang paling berbahaya. Karena itu, Kongbu segera mengubah siasatlah sengaja bergerak dan melayang cepat, sengaja dia menjauhkan diri dari Boi Sian Jin, atau dia sengaja mengambil posisi sedemikian rupa agar kakek pendek itu selalu terhalang oleh Ang Moko atau Ang Hwe Anionio sehingga dia tidak berani melancarkan pukulan jarak jauh yang mukjijat tadi sebab jika demikian, tentu ada bahayanya memukul kawan sendiri. Setelah pertempuran berlangsung seperempat jam lamanya belum juga mereka dapat merobohkan Kongbu, Ang Hwe Anionio menjadi marah dan penasaran sekali. Nenek ini mengeluarkan pekek nyaring, kemudian tubuhnya meloncat laksana seekor burung walet, pedangnya diputar menerjang Kongbu dari atas, serta tangan kirinya mengirim pukulan Ang Tok Cilang yang tak kalah berbahayanya. Kring-kring-kring tiga kali pedang Kongbu menangkis serangan beruntun itu. Serangan Ang Hwe Anionio memang amat aneh dan hebat. Begitu pedangnya tertangkis, pedang itu terpental bukan ke belakang, namun menyeleweng dan terus menjadi gerak serangan susulan yang makin lama makin hebat. Terpaksa Kongbu memainkan Yang Sin Tiam Hoat bagian pertahanan sesudah melihat betapa tiga kali tangkisannya tidak membuyarkan rangkaian serangan lawan. Sekarang pedangnya diputar seperti payung sehingga jangankan baru serangan pedang Ang Hwe Anionio, walaupun hujan deras menyiramnya, tidak setetes pun air akan dapat mengenai bajunya. Kongbu tidak berani menerima langsung pukulan tangan kiri Ang Hwe Anionio. Ia dapat melihat betapa tangan nenek itu menjadi merah, tanda bahwa pukulan itu mengandung hawa beracun yang jahatlah hanya menggeser kaki miringkan tubuh sambil menangkis dari samping. Sebagai ahli Yang Sin Tiam Hoat, tentu saja Kongbu mempunyai tenaga yang keng istimewa kuatnya, maka benturan ini membuat nenek tadi terhuyung-huyung dan serangannya otomatis gagal. Ang Moko menunggu kesempatan baik. Selagi kedua pedang tadi berkelebatan beradu cepat, dia tidak berani semirono menggunakan tongkatnya, karena selain hal ini dapat mengacaukan permainan pedang Ang Hwe Anionio, juga salah-salah tongkatnya itu akan kena benturan pedang kawannya. Sekarang melihat betapa libatan sinar-sinar pedang itu sudah terlepas dan Kongbu juga terhuyung ke kanan akibat benturan tenaga tadi, cepat laksana kilat tongkatnya lantas menyelonong maju, digetarkan sehingga ujungnya berubah menjadi belasan batang yang semuanya menyerang dengan totokan-totokan maut ke arah bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Ilmu tongkat Ang Moko memang amat hebat. Tongkatnya mencecar bagian tubuh yang berbahaya dimulai dari ubun-ubun kepala terus ke bawah dalam jarak sejengkal tangan, yaitu dari ubun-ubun kemeta, kemudian telinga, tenggorokan, pundak, ulu hati, kepusar dan seterusnya. Anehnya, ujung tongkat yang hanya satu ini, setelah diagetarkan begitu kuatnya, seakan-akan berubah menjadi belasan batang dan menyerang semua bagian berbahaya itu sambil mengeluarkan suara mendengung-dengung. Melihat serangan yang luar biasa ganasnya ini Kongbu mengeluarkan suara melengking tinggi dari kerongkongannya. Inilah pengerahan Sinkang yang sangat istimewa, disertai suara melengking, sebuah ilmu kesaktian yang telah diawarisi dari mendiang kakeknya, Sengbun Kwe I Kwe Elun si iblis berkabung. Bunyi lengking tinggi ini selain menambah daya pemusatan Sinkang, juga mengandung tenaga yang menggetarkan jantung lawan. Sambil melengking-lengking Kongbu lantas menggerakan pedangnya yang menerobos di antara bayangan ujung tongkat. Terdengar suara keras pada saat tongkat di tangan Ang Moko patah-patah menjadi lima potong dan disusul pekik mengerikan karena tanpa dapat dilakan lagi oleh Ang Moko, pedang di tangan Kongbu sudah menancap tenggorokannya sampai tembus dan sekali Kongbu merengut ke kanan, leher itu hampir putus. Tubuh Ang Moko roboh miring, kepala yang lehernya hampir putus tertindih paha. Darah menyembur-nyembur dan kaki tangannya berkelojotan, kaku kejang seakan-akan tubuh yang rusak lehernya oleh pedang itu masih tidak tega berpisahan dengan nyawa. Keparat, terimalah pukulanku terdengar bentakan dari belakang Kongbu di susul suara kok-kok-kok seperti tadi. Kongbu maklum bahwa kakek pendek itu sekarang mendapat kesempatan melancarkan pukulannya yang aneh dan mukjijat. Cepat dia memutar tubuhnya, berusaha mengelak sambil mengerahkan sinkang di kedua lengannya, mendorong ke depan untuk menahan gelombang serangan tenaga yang tidak tampak. Nampak pukulan kata sakti dari Bowie Sian Jeng ini bukan main hebat dan kuatnya. Kongbu merasa betapa tubuhnya seperti ditembus angin taufan yang tidak tertahankan, dorongannya membalik sehingga tubuhnya melayang bagai layang-layang putus talinya. Pada saat itu, pedang Anghawe Anionio meluncur dan membabat pinggangnya. Baiknya Kongbu adalah seorang jagoan yang sudah matang kepandainya, maka biarpun tubuhnya melayang di udara, dia cepat dapat menguasai dirinya lagi. Oleh sebab itu, melihat sinar pedang berkelebat mengancam pinggang, dia masih dapat menggerakkan pedangnya sekuat tenaga menangkis. Teranggi. Tubuh Kongbu melompas sambil jungkir balik, membuat salto sampai tiga kali sebelum kedua kakinya menginjak bumi. Akan tetapi kagetlah dia saat melihat bahwa pedangnya telah patah di dekat gagangnya. Dengan hati geram dia membanting gagang pedang, lalu melolos sarung pedang yang dipegang di tangan kanannya, juga melepaskan ikat pinggang yang terbuat dari sutera kuning. Walaupun tidak sehebat pedangnya yang patah, namun dengan sarung pedang dan ikat pinggang di tangan, Kongbu masih merupakan lawan yang amat tangguh. Kembali Ang Hwe Anio-Nio menyerang, dan kali ini nenek itu memperlihatkan ginkangnya. Sekali kedua kakinya menjejak tanah, tubuhnya melayang seperti terbang ke arah Kongbu, pedangnya diputar-putar di depannya, berubah menjadi segelung sinar bulat, diiringi suara seruannya yang nyaring. Kongbu maklum keampuhan pedang di tangan nenek itu, pedang yang mengeluarkan sinar keemasan. Dia maklum pula bahwa kalau dia menangkis dengan sarung pedang, tentu senjatanya akan terbabat putus. Maka dia lalu membentak keras, ikat pinggangnya di tangan kiri bergerak bagaikan seekor ular menyambar, ujungnya menyambut pedang lawan dengan maksud melibat pedang atau lengan yang memegang pedang. Akan tetapi Ang Hwe Anionio juga bukan seorang ahli silat sembarangan. Dia tidak mau mengadu pedangnya dengan benda lemas itu lalu menarik pedangnya, turun ke atas tanah dan mengubah serangannya, menusuk dan membabat bertubi-tubi, tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya. Kongbu melengking keras ketika dari belakang terdengar suara kokok, pukulan buk jijab dari Bowie Sianjin. Terpaksa dia menghindar ke kiri, akan tetapi di sini dia disambut oleh tusukan pedang yang masih mampu ditangkisnya dari samping dengan sarung pedang. Ikat pinggangnya dikelebatkan ke belakang menyerang kaki Bowie Sianjin. Serangan ini kelihatannya sepele, akan tetapi kiranya akan celakalah kakek pendek itu bila kakinya sampai kena terlibat ikat pinggang. Bowie Sianjin tertawa mengejek, sambil melompat tinggi, kemudian turun dan melancarkan pukulan kata sakti lagi yang juga dapat dilakukan oleh Kongbu, walau dengan susah payah. Hihihi, ada apa ini ribut-ribut terdengar suara yang kaku dan ganjil, suara orang asing. Kongbu melirik dan melihat seorang kakek asing berkulit hitam, tinggi besar bersorban, telinganya memakai anting-anting, jalan mendatangi bersama seorang Hwesyo yang juga tinggi besar akan tetapi sudah hamat tua, Hwesyo yang berpakaian sederhana dan bajunya dibuka lebar di bagian dada. Mereka itu bukan lain adalah Maharshi dan Bok Hwesyo. Jiwilosuhu mengapa baru datang? Ang Moko tewas oleh keparat ini teriak Ang Hwe Anionio, setengah menyesal akan tetapi juga girang. Dia mampus pun salahnya sendiri sebab kepandainya masih rendah, jawab Maharshi sonaknya. Inikah jago minsan putra raja pedang? Hihihi, inginku coba. Kongbu kaget sekalilah masih sibuk menghadapi desakan pedang Ang Hwe Anionio dan pukulan Mok Jijat Boy Sianjin. Sekarang tiba-tiba pendeta India yang tinggi itu berjalan miring-miring mendekati dirinya, lengan tangannya bergerak dan lengan itu seperti mulur, tahu-tahu sudah dekat sekali dengan kepalanya, didahului angin pukulan yang tak kalah Mok Jijatnya oleh angin pukulan kata Sakti Boy Sianjin. Kongbu cepat menjatuhkan diri di atas tanah dan bergulingan. Hanya dengan care ini dia tadi dapat terbebas dari bahaya maut. Saking marahnya, Kongbu lalu mengeluarkan lengking tinggi bersambung-sambung, melompat bangun dan mengamuk. Akan tetapi pihak lawan terlalu banyak dan terlalu tangguh. Pada suatu saat dia berhasil menghindar dari pukulan kata Sakti Boy Sianjin, akan tetapi tak dapat mengelak dari pukulan Paisanjiu dari Maharshi. Punggungnya kena dorongan dasyat ini, dia terbanting roboh, nafasnya sesak dan setengah pingsan. Pada saat itulah Hang Hwe Anionio melompat dekat dan menusukan Kim Sengkiam ke dadanya. Pedang ini imbelas sampai setengahnya lebih, tepat menghunjam dada kiri dan menembus jantung sehingga jagoan Sakti Pendekar Minsan ini tewas pada saat itu juga tanpa dapat mengeluh lagi. Dan demikianlah, seperti telah dituturkan di bagian depan, Tan Cui Sian dan Kuas Won Bu dari jauh mendengar lengking tinggi dari Kongbu, akan tetapi ketika mereka tiba di tempat itu, hanya melihat mayat Tan Kong Bu dengan pedang Kim Sengkiam menancap di dadanya. Melihat pedang ini yang oleh Suwon Bu diakui sebagai pedang ibunya, Cui Sian marah bukan main. Dia dapat menduga bahwa kakaknya yang berdarah panas dan berwatak keras itu tentu telah lewas di tangan istri Pendekar Buta. Dia pun maklum bahwa tentu kakaknya itu marah-marah kepada Pendekar Buta suami istri dan menuduh Suwon Bu melakukan perbuatan hina terhadap Lisi, dan mungkin suami istri itu pun lantas merasa marah karena putranya dimaki-maki sehingga timbul percocokan. Akan tetapi, kalau sampai membunuh kakaknya, ini keterlaluan namanya dan ia tidak akan menerima begitu saja. Jangan kan Cui Sian, sedangkan Suwon Bu sendiri diam-diam juga menduga demikian. Mana bisa lain orang yang membunuh Kong Bu kalau pedang Kim Sengkiam menancap di dadanya. Pedang itu tak mungkin terlepas dari tangan ibunya. Suwon Bu gelisah sekali, bingung serta berduka. Akan tetapi ada satu kenyataan yang amat menghibur hatinya, yakni bahwa pedang itu masih tertancap di dada Kong Bu dan ditinggalkan begitu saja. Jika benar ibunya yang membunuh Kong Bu, mungkinkah ibunya meninggalkan pedang itu tertancap di dada lawannya? Apakah karena mendengar kedatangannya bersama Cui Sian tadi, ibunya lalu tergesa-gesa pergi sehingga tak sempat mencabut pedangnya? Ah, sukar dipercaya kemungkinan ini. Apa sukarnya mencabut pedang, apalagi bagi ibunya? Agaknya lebih patut kalau ada orang yang sengaja meninggalkan pedang itu di dada Kong Bu. Dan siapapun orangnya, tak mungkin orang itu ibunya. Jadi, tentu ada orang lain yang kembali melakukan fitnah, dan kali ini untuk memburukan nama ibunya. Akan tetapi bagaimana orang itu dapat menggunakan pedang Kim Seng Kiam? Suan Bu berjalan terhuyung-huyung. Kesehatannya masih belum pulih seluruhnya, kini hatinya terhimpit perasaan yang tidak karuan, jiwanya tertekan oleh peristiwa-peristiwa yang hebatlah berjalan perlahan memandangi pedang ibunya di tangan. Ah, Kim Seng Kiam, kalau saja kau bisa berbicara, tentu kau akan dapat bercerita banyak, keluhnya. Suan Bu. Pemuda itu tersentak kaget. Suara itu. Cepat dia membalikan tubuh dan sejenak wajahnya yang tampan dan pucat itu berseri. Dilihatnya gadis yang selama ini mengaduk-aduk hatinya, yang mendatangkan derita, bahagia, kecewa dan harapan di hatinya, Siubi, berdiri hanya beberapa meter jauhnya di depannya. Gadis itu mukanya pucat, rambutnya awut-awutan, pakaiannya kusut, sinar matanya sayu dan pipi yang masih berbekas air matu itu kini kembali digenangi air matu yang mengalir turun. Siubi, Suan Bu berbisik, tanpa sengaja melirik ke arah lengan kirinya yang buntung dan ujungnya dibalut. Lirikan ke arah lengan buntung inilah yang agaknya telah memecahkan bendungan yang menahan gelora di hati Siubi yang ditahan-tahan. Gadis ini menjerit, lalu berlari maju, menjatuhkan diri berlutut di hadapan Suan Bu, memeluk kedua kaki pemuda itu sambil menangis terseduh-seduh. Suan Bu. Suan Bu, kau ampunkan aku. Suan Bu, ampunilah aku. Tak kuat hati Suan Bu menahan air matanya yang turun bertitik-titik ketika dia menunduk memandang kepala Siubi yang kusut rambutnya. Kedua kakinya terasa lemas dan dia pun berlutut pula. Siubi, selalu aku memaafkanmu. Mereka berpandangan melalui tirai air mata, kemudian bagaikan besi tertarik semerani, keduanya berangkulan, bertangisan dan berpelukan. Dengan air mata saling membasai muka mereka masing-masing, dalam ciuman-ciuman yang digerakkan oleh hati penuh kasih sayang, penuh ibadah dan haru. Setelah gelora hati mereka meredah, Siubi menyembunyikan mukanya ke dada Suan Bu dan mereka terhenyak duduk di atas tanah, tak bergerak, seluruh tubuh lemas, tenaga habis oleh letupan gelora hati tadi, terasa nikmat penuh damai di hati. Dengan tangan kanannya Suan Bu membelai dan mengelus-elus rambut hitam yang awut-awutan itu. Siubi aku selamanya mengampunkan engkau, karena aku cinta padamu, Siubi, karena aku tahu apa yang mendorongmu melakukan semua itu, bisik Suan Bu. Siubi mengangkat mukanya dari atas dada Suan Bu dan memandang. Kedua muka itu berpandangan, dekat sekali, masih basah oleh air mata. Suan Bu aku, aku tidak turut dalam tipu muslihat busuk itu, aku juga bukan sekutu anghawe anionio. Suan Bu mendekat muka yang kelihatan begitu pucat dan penuh kekhawatiran itu. Siubi jiwaku, tidak, aku tidak percaya itu, kau tidaklah jahat seperti mereka. Siubi menarik nafas panjang, hatinya lega dan dia kembali membaringkan kepalanya di atas dada Suan Bu, sepasang matanya dimeramkan. Aku memang jahat, Suan Bu, tetapi, tetapi, untuk menyenangkan hatimu, hati orang yang ku cinta dengan seluruh juara gaku, aku, aku mau belajar baik. Kau bimbinglah aku, Suan Bu, ajarilah aku bagaimana bisa menjadi orang baik. Suan Bu tersenyum. Kau adalah orang baik, Siubi. Tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa kalau terpisah daripadamu, Suan Bu. Jangan kita berpisah lagi, aku, aku takut hidup sendiri. Aku ingin ikut denganmu, tiba-tiba ia memegang lengan yang buntung itu, memandangnya dan kembali ia menangis terseduh-seduh, menciumi ujung lengan yang dibalut. Ah, aku tak dapat mengganti lenganmu, Suan Bu, biarlah, biarku ganti dengan seluruh tubuhku, dengan nyawaku, aku, aku selamanya akan mendampingimu, melayanimu. Dengan mesasuan Bu memeluk dan menciuminya, kemudian pemuda ini teringat akan sesuatu dan menarik nafas panjang. Tak mungkin, katanya lirih dengan nada sedih. Siubi tampak kaget, apa katamu? Apa yang tak mungkin? Siubi, kau tahu bahwa aku mencintamu, dan takkan ada kebahagiaan yang lebih besar daripada selalu berada di sampingmu selama hidup. Akan tetapi agaknya hal ini hanya lamunan kosong, karena, karena apapun yang terjadi, apalagi setelah paman Kong Bu tewas, agaknya jalan satu-satunya bagiku hanya, mengawini Lisi. Apa tanda seru Siubi merenggutkan dirinya dan memandang dengan matuh, terbelalak. Suan Bu menunduk sedih, tidak tahan menatap pandang matuh yang penuh keperihan hati itu. Dia menarik nafas panjang lagi, lalu berkata, Siubi, kau sendiri mengerti betapa tipu muslihat dan fitnah yang dilakukan oleh Ang Hwa Anionio itu menimbulkan kejadian yang amat hebat. Ayah Lisi, yaitu paman Kong Bu, marah sekali dan tentu saja marah kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan tadi, aku mendapatkan paman Kong Bu telah tewas, terbunuh orang di dalam hutan. Peristiwa di Kong Goan ini akan merusak nama Lisi untuk selamanya, kecuali jika, jika aku, mengawininya. Hanya itu satu-satunya jalan, dan demi menjaga kerukunan kedua keluarga, demi mencuci bersih nama Lisi yang tidak berdosa, agaknya, agaknya, jalan itulah satu-satunya. Suan Bu, tapi kau, kau cinta padaku kan? Aku cinta padamu, Siubi. Siubi menubruk dan memeluknya lagi. Cukup bagiku. Kau boleh mengawininya, kalau itu kau anggap penting. Bagiku, asal kau cinta padaku, asal aku boleh menebus dosaku kepadamu dengan jiwa ragaku, asal. Tiba-tiba saja Siubi bangun, juga Suan Bu bangkit berdiri. Keduanya sudah mencabut pedang dan memandang ke arah seorang pemuda yang jalan mendatangi, pemuda yang bukan lain adalah Ouyang Lem. Ouyang Lem memandang sambil tersenyum kepada Siubi, kemudian dia memandang Suan Bu ke arah lengannya yang buntung, dan tertawalah dia, hahaha, bimoyimoy, agaknya kau sudah berhasil dalam usahamu membalas dendam. Hahaha, kalau wanjing buntung ekornya hanya kelihatan tidak pantas, tetapi kalau manusia buntung tangannya, benar-benar canggung sekali. Eh, kuah Suan Bu, ayahmu buta sedangkan kau anaknya buntung, cocok sekali. Numpang tanya, dengan tangan kirimu buntung, kalau kau ada keperluan di belakang, apakah kau menggunakan tangan kananmu pula? Hahaha, sampai pucat sekali muka Suan Bu mendengar penghinaan ini, tetapi kemarahannya ini amat merugikan, karena kepalanya langsung menjadi pening sekali dan tubuhnya yang sudah lemas itu malah gemetar karenanya. Tutup mulutmu yang kotor Siubi membentak sambil melompat ke depan menghadapi Ouyang Lem. Pemuda Cing Chow Atsu ini kaget sekali, memandang dengan metel, terbelalat. Eh, eh, haha, alh, moi-moi. Aku bukan moi-moi-mu. Cih, tak tahu malu. Ouyang Lem manusia rendah, ketahuilah bahwa dibandingkan dengan Suan Bu, kau hanya patut menjadi sepatunya. Maka tidak boleh kau menghinanya dan lekas pergi dari sini kalau tidak ingin mampus di tanganku. Saking heran dan bingungnya, Ouyang Lem hanya berdiri melongo saja. Mukanya yang berkulit putih menjadi merah sekali, dan mulutnya yang biasanya pandai bicara, kini sulit mengeluarkan kata-kata saking kaget dan herannya. Siubi, apa artinya ini? Artinya, tutup mulutmu yang busuk dan lekas enyah kau dari sini. Ouyang Lem mulai marah. Dia memang tergila-gila kepada gadis cantik ini, tergila-gila akan kecantikannya sesuai dengan wataknya yang metuk keranjang. Akan tetapi kalau gadis ini mulai menghinanya, tentu saja timbul kebenciannya. Tapi, kenapa kau membelanya? Bukankah kau membuntungi lengan? Bukan urusanmu. Lekas pergi. Ouyang Lem adalah seorang yang terlalu mengandalkan kepandayan sendiri, tentu saja timbul kemarahannya. Dia mengangkat dadanya yang bidang. Walaupun tubuhnya agak pendek, tapi dadanya bidang dan tegap. Siubi, aku menantang Suon Bu, jangan ikut campur. Ataukah putra pendekar buta ini kini telah menjadi seorang pengecut nomor satu di dunia sehingga dah menyembunyikan diri di belakang pantat wanita? Ouyang Lem keparat, mulutmu kotor Siubi menggerakkan pedangnya. Siubi, tunggu dulu. Suara Suon Bu menahan Siubi yang menarik pedangnya kembali dan menoleh kepada kekasihnya itu. Siubi, aku bukan pengecut dan biarpun tidak kau bantu, aku masih tak akan mundur menghadapi tantangan siapapun jugalah melangkah maju menghadapi Ouyang Lem lalu tersenyum mengejek. Ouyang Lem, setelah melihat keadaanku terluka, kau berani membuka mulut besar, ya? HMM, kau benar-benar gagah sekarang. Majulah. Ouyang Lem tertawa mengejek. Pemuda ini memang cerdik sekali, sekilas pandang dia maklum bahwa lengan Suon Bu yang baru saja buntung membuat pemuda itu lemah dan menderita, karena itu tentu saja dia berani menantang dan sengaja dia membangkitkan kemarahan Suon Bu agar lawannya ini mengarang Siubi membantunya. Sekarang dengan pedang terhunus, Ouyang Lem menyerbu, menggeser kaki dengan langkah-langkah pendek seperti harimau kelaparan. Pedangnya dimainkan dengan ilmu pedang hui sengkiam yang lihai, mulutnya berseru, lihat serangan. Suon Bu bersikap tenang sekali, meskipun keadaannya sebetulnya tidak membenarkan untuk melayani pertandingan, apalagi menghadapi lawan berat. Tetapi, sebagai seorang berjiwa pendekar, lebih baik menantang maut daripada mandah dicap pengecut. Melihat gerakan pedang Ouyang Lem menyambar ganas serta mengeluarkan suara bersuitan, dia mengerahkan tenaga sengkang sekuatnya, menunggu sampai pedang lawan mendekat, lalu tiba-tiba dia menghantamkan pedang ibunya menangkis dengan harapan akan dapat mematahkan pedang lawan dalam sengebrakan. Ouyang Lem kaget bukan main, tak sempat menarik kembali pedangnya. Terpaksa dia mengerahkan tenaga pula dan membiarkan pedangnya bertemu dengan pedang Suon Bu yang bersinar keemasan. Keringk! Bunga api memancar ke arah muka kedua orang muda itu sehingga mereka menjadi silau. Ouyang Lem merasa betapa tangannya tergetar hebat, akan tetapi Suon Bu yang tenaganya lemah karena lukanya, juga terhuyung mundur. Kagetlah dia melihat betapa pedang pendek pemuda tampan itu tidak patah. Malah kini Ouyang Lem sudah menerjang lagi dengan ganasnya, sepasang matanya kemerahan, mulutnya yang menyeringai mengeluarkan suara mendesis, wajahnya diliputi bayangan kekejaman dan kebuasan. Suon Bu harus berloncatan ke sana-sini sambil memutar pedangnya menangkis. Akan tetapi makin lama pandang matanya makin kabur, kepalanya pening dan lengan kirinya yang terluka terasa panas dan nyeri. Seraat! Pundak kanan Suon Bu tergores ujung pedang. Baiknya dia masih dapat menggulingkan diri sehingga pedang di tangan Ouyang Lem tidak sampai membabat buntung pundak kanannya itu. Dengan gerakan terlatih Suon Bu bergulingan, mengelap dari bacokan-bacokan pedang Ouyang Lem yang tidak mau memberi kesempatan lagi. Tiga kali bacokan pedangnya mengenai tanah dan sebelum dia sempat menyerang lagi, tubuh yang bergulingan cepat itu telah meloncat berdiri. Suon Bu sudah bersiap kembali dan memutar pedang melindungi tubuhnya. Akan tetapi melihat betapa keningnya berkerut-kerut, keringat membasai mukanya yang pucat, jelas bahwa pemuda itu menderita sekali, malah matanya beberapa kali dimeramkan. Hahaha, Suon Bu. Lebih baik kau membuang pedangmu dan menyerah kalah, aku sudah puas. Tak akan kubunuh engkau asal mengaku kalah, hahaha memang pandai sekali Ouyang Lem. Melihat lawannya sudah kepayahan, dia telah mendahului dengan ecekan ini untuk memancing kemarahan. Tidak sedih jawab Suon Bu, tepat seperti yang diharapkan Ouyang Lem. Lebih baik mati daripada menyerah. Ouyang Lem manusia sombong, jangan kira kau akan dapat mengalahkan aku. Majulah. Suon Bu. Mundurlah dan biarkan aku memberi hajaran kepada anjing busuk ini. Siubi berseru, pedang di tangannya sudah gatel-gatel hendak menerjang Ouyang Lem. Hatinya sudah gelisah tadi melihat pundak kekasihnya tergores pedang sehingga kini mengucurkan darah membasai bajunya. Tentu saja ia tidak mau turun tangan sebelum Suon Bu mundur, karena betapapun juga, dilubuk hati Siubi tersimpan sifat gagah dan ia merasa malu kalau harus mengeroyok, apalagi ia maklum bahwa tingkat kepandayan Suon Bu amatlah tinggi, masih jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Ouyang Lem atau dia sendiri. Tidak, Siubi, aku masih kuat menghadapi kesombongannya kata Suon Bu. Ucapan Suon Bu ini tidak bohong, juga bukan bualan belaka. Sebagai putra tunggal pendekar buta yang sakti, tentu saja dia telah mewarisi ilmu kepandayan yang luar biasa sekali. Sekarang kepalanya sudah pening, pandang matanya kabur dan tubuhnya lemas seakan-akan tidak bertenaga lagi, akan tetapi kepandayannya masih ada. Maklum bahwa dia tidak akan dapat menghadapi lawan dengan tenaga, Suon Bu segera mengubah gerakannya. Sekarang tahu-tahu dia telah terhuyung-huyung, jongkok berdiri, berloncatan dan kadang-kadang bagaikan orang menari, kadang-kadang seperti orang mabuk. Dalam ilmu langkah ajaib ini sama sekali dia tidak perlu mempergunakan tenaga, akan tetapi hasilnya, semua serangan Ouyang Lem mengenai angin kosong. Makin cepat Ouyang Lem yang penasaran dan marah ini menghujankan serangannya, semakin aneh pula gerakan Suon Bu. Kadang-kadang ada kalanya dia merebahkan diri sehingga Siubi hampir menjerit ketika Ouyang Lem menubruk tubuh yang rebah itu dengan tikaman maut. Akan tetapi di lain detik tubuh yang rebah itu sudah bergulingan dan berdiri lagi, enak-enakan menari aneh. Andai kata Suon Bu tidak demikian lelah dan lemahnya, satu-dua kali balasan serangannya tentu akan merobohkan Ouyang Lem. Akan tetapi Suon Bu sudah terlalu lemah sehingga dia hanya mampu menghindarkan diri dari serangan lawan tanpa mampu membalasnya. Karena tenaganya makin lemah, maka gerakannya mulai kurang gesit sehingga dia mulai terdesak. Empat penjuru angin telah dikuasai oleh sinar pedang Ouyang Lem, tidak ada jalan lari lagi bagi Suon Bu kecuali menggunakan ilmu langkah ajaibnya untuk menghindar dari setiap tusukan atau bacokan, akan tetapi serangan hanya serambut saja selisihnya. Siubi mulai kecut hatinya. Dia gelisah setengah mati dan sudah mengambil keputusan untuk nekat menerjang maju ketika tiba-tiba tampak berkelebat bayangan orang. Keparat, mundur kau bayangan itu berseru keras. Kering, krak. Siubi menjerit ketika melihat betapa bayangan itu dalam menangkis pedang Ouyang Lem, sudah kalah tenaga. Pedangnya terlepas dan pedang Ouyang Lem membacok dadanya. Siubi mengenal orang itu yang bukan lain adalah Nesan. Dengan jerit tertahan Siubi cepat-cepat menerjang maju karena Suon Bu juga sudah terhuyung-huyung kelelahan. Pedangnya berkelebat mengirim tusukan di barengi tangan kirinya mengirim pukulan Hek In Kang. Bukan main hebatnya serangan Siubi yang dilakukan dengan penuh kemarahan inilah menggunakan jurus-jurus lihai dari Chui Beng Kiam Hoat dan pukulan Hek In Kang dengan tangan kirinya mengeluarkan uap hitam. Ouyang Lem yang tertawa-tawa bergelak-gelak karena girangnya dan sombongnya itu mana mampu menghadapi serangan yang tak diduga-duganya inilah terkejut sekali dan berusaha menangkis, namun terlambat. Pukulan Hek In Kang sudah membuat dadanya serasa meledak dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, pedang Chui Beng Kiam telah dua kali memasuki lambung dan dadanya, membuat dia terkulai dan roboh tak berfernyawa lagi. Ayah Siubi menubruk desan yang terengah-engah dan dengan tangan kanannya merabah luka di dada ayah tirinya yang mengeluarkan banyak darah. Desan yang duduk itu tersenyum lebar, matanya bersinar-sinar, wajahnya yang pucat berserit penuh bahagia. Ahaha, anakku, anakku. Siubi, kau menyebut apa tadi? Dada Siubi penuh keharuan. Orang tua ini, yang baru-baru ini sangat dibencinya, telah kehilangan lengan untuknya, kini menghadapi maut juga untuknya. Orang ini menolong Siubi, berarti menolongnya juga. Seketika lenyap semua bencinya, terganti dengan kasih sayang yang dulu, kasih sayang seorang anak perempuan yang dimanja ayahnya. Ayah Siubi merangkul dan menangis. Desan mendengap ke atas, pipinya basah air mata. Terima kasih atas sampunanmu, bahwa di saat terakhir ini harapan hambamu masih terkabul. Siubi anakku Desan mendekap kepala gadis itu dan mencium dahinya, rambutnya, penuh kebahagiaan. Siubi, dengar baik-baik. Orang ini banyak kawannya, mereka tentu akan datang. Lekas kau pergilah bersama Swanbu. Aku tahu, dia putra pendekar buta, bukan? Ah, Siubi, harapanku terakhir, semoga kau dapat hidup bahagia bersama dia. Ya, ya, sejak kau kecil, ku timang-timang engka supaya kelap menjadi istri seorang pendekar keturunan Raja Pedang atau pendekar buta. Hahaha, pengharapanku terkabul kiranya. Pergilah, bawa dia pergi, dia terluka parah, biar aku di sini menghadang teman-temannya yang hendak mengejar. Setelah berkata demikian, dengan sikap gagah Desan lalu bangkit berdiri, memungut pedangnya yang tadi terlempar dan berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar. Siubi menengok, melihat Swanbu dengan nafas memburu berdiri bersandar pohon, tapi ayah, kau, kau terluka hebat. Desan menggerakkan lengannya yang buntung, pengelihatan ini menyayat hati Siubi. Aku sudah tua, aku juga penuh dosa, jangan kau renggut kenikmatan pengorbanan dan penebusan dosa ini, anakku. Kau berhak hidup bahagia, berhak hidup bersih dari semua dosaku. Penjahat-penjahat itu dahulu bekas kawan-kawanku, biarlah sekarang ku tebus dengan darahku, melawan mereka untuk membersihkan engkau dari kekocoran ini. Kau pergilah, jaga baik-baik ibumu, dan, dan, jangan lepaskan Swanbu, itu harapanku. Ucapan terakhir ini dilakukan dengan suara terisak. Ayah, selamat tinggal, kata Siubi karena tidak melihat jalan lain. Lah maklum juga bahwa kedatangan Ouyanglem tentu disusul yang lain. Bila Ang Hwe Anionio, Maharsi, Boi Sianjin, apalagi Bok Hwe Sio sampai muncul di situ, tentu dia, Swanbu, dan ayahnya akan tewas semua secara konyolah dapat menduga pula bahwa luka ayahnya amat berat. Maka ayahnya menjadi nekat, berkorban untuknya. Dengan air matah bercucuran dia menghampiri Swanbu, lalu digandengnya lengan kanan pemuda itu dan ditariknya. Mari kita berangkat, Swanbu. Sebentar, anakku, desan dengan langkah lebar menghampiri mereka, memandang dengan penuh keharuan, Tiba-tiba merangkul Swanbu dan mencium dahi pemuda itu, merangkul Siubi dan mencium dahi gadis ini, lalu melepaskan mereka. Pergilah, lekas pergilah, selamat berbahagia. Lah masih berdiri dengan air matah bercucuran memandang ke arah lenyapnya dua orang muda itu ketika muncul Ang Hwe Anionio yang berlari-lari ke tempat itu. Terdengar nenek itu menjerit, lalu menubruk jenazah O yang lem dan menangis terseduh-seduh. Akan tetapi hanya sebentar saja karena dia segera meloncat bangun dan berdiri menghadapi desan yang sudah membalikan tubuh karena sadar dari lambunan sedih oleh tangis dan jerit Ang Hwe Anionio tadi. Ang Hwe Anionio hampir gila oleh marah dan sedihnya melihat murid atau kekasihnya telah tewas. Dengan match mendelik ia memandang kepada desan dan berteriak penuh kemarahan. Katakan, siapa yang membunuhnya? Dan kau ini siapa? Desan yang telah dapat menguasai keharuan hatinya, kini tersenyum duka. Kui To Anionio, Nyonya Kui, agaknya kau sudah lupa lagi padaku. Dua puluh tahun yang lalu, aku dan guruku He Lojin bukankah menjadi kawan seperjuangan dengan Ang Hwe Asem Cimoi? Nenek itu memandang heran ke arah lengan yang buntung, akan tetapi sekarang ia telah teringat. Ah ah, kau desan, eh, gadis itu, siubi, dia puterimu. Sebelum desan menjawab, nenek itu yang ingat lagi akan mayap pemuda kekasihnya. Cepat dia bertanya, dan suaranya berubah tidak semanis tadi, desan, siapakah yang membunuh Hou Yang Lem? Siapa? Setelah sekarang siubi dan suon buk pergi, baru desan merasa betapa dadanya sakit bukan main, juga lengannya yang buntung. Rasanya nyeri menusuk-nusuk sampai ke tulang sum-sum dan ke jantung, membuat matanya berkunang-kunang, kepalanya pening dan tubuhnya menjigil. Sampai jumpa di video selanjutnya.